Selamat pagi Saya sedang berada di Cito Segunung Di Cito Segunung Kecamatan Drangu, Jawa Timur Ternyata sedang dibikinkan Bangunan baru Dengan biaya warga Urunan warga Ini tembok yang baru itu Tembok-tembok baru Ini yang lamanya yang ini Ini yang lama Yang artinya Ini dulunya Sebuah candi Atau sebuah pembangunan Kita lihat Ini karena ada Tohon yang sangat besar Ini akarnya Ini akar tohon Ini di pinggir jalan Nah ini di pinggir jalan Ini di desa segunung Camatan Blangu Kita nanti lihat ke dalam Di sana Di dalam ada Batu Ini kan batu bata Sebal banget ini ya Kuno ya Ini kemungkinan Dari zaman Sebelum Majapahit Kalau lihat ke tembok Ini perkiraan dari Bukan Arteolog Ya Perkiraan dari Masyarakat awam Ini tebal Tuh Tebalnya hampir 10 cm Ya Perkiraannya ini Lebih tua dari zaman Begitu Kita lihat ke dalam Nah kalau ini gerbangnya baru Nah ini gerbangnya baru Ini gerbang barunya Ini Meniru Dari Bangunan-bangunan Jangan Majapahit Ini tutis Nah Tutis Hampir separoh dari yang tadi Di depan Pak Jenten Pak Pak Mesti Ini ada warga Turunan warga ya Turunan warga Tapi Yang mati Pak Gong Pak Gong Pak Gong Pokoknya saya menyebut Pak Gong Oh iya Ini Pak Kalian ya Ini Nanti Dibarap Nanti Dibarap Ini Boten Boten Ciyon Kalian Royoan Ngoten Ngeten Boten Sito Nah ini pun Pancar Ngeten Nah ini Nah ini Kalau basah-basah yang baru Ini bangunan baru Ini terlihatan Ada mereknya MRH ini Yang terlihatan Yang aslinya itu ini Nah ini 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 batu aslinya Batu andesit Ini Nebarnya Berapa Sitar 60-80 ya Ya 60-80an Saya sering melukis Buat kanvas Ini yang aslinya Ini Batu aslinya Kemudian Di sebelah sana Nah ini Batu aslinya ini Berbentuk kotak Sepertinya Sebagian besar sudah hilang Ini Ini Tadi Pohon ini tadi Pohon ini Terus Dipinggir jalan Dan Batak-bata kuno Yang aslinya Tercengkram oleh akar Ya Nah ini masih banyak lagi Nah Ini yang aslinya Batu andesit asli Jadi Kita belajar Nentukan yang Sama dan yang baru Tapi Yang menjadi asiknya Ini Ini semacam Tempat Misata religi Nah ini campuran Ya campuran Sepertinya Ini Dipermakamkan Karena Kalau kita tanya Ini siapa Mbah siapa 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 Yang mau Tapi ini Jelas Batak-bata kuno Dari jaman Kerajaan Masa lalu Ya Tebal Ya Ini tebalnya Hampir dua kali Yang tadi Dua kali Bangunan baru Nah ini Andesit Ini Batu batak Ya Ini Sepertinya Dibidikan kuburan baru Nah ini Sepertinya bukan kuburan asli Ya Ini keadaannya Kita lihat dari Nah menjadi lebih asli ini ya Menjadi lebih adem Ada tempat parkirnya juga Ini jadi keren Ini di belakang Kita lihat Belakang Wow Jadi dari sini nyambung Sana itu ada balai desa Kemudian ini TK Nah di depan TK ini sebelah kanannya Dibuka ini untuk masuk jalan dan parkir Oh jadi bagus ya Katanya ini Ketua pengelolanya Ini yang bikin ini Pak Bagong Atas Atas Turunan warga Ya Turunan warga Nah ini dari belakang Ini agak sepi Kalau di depan sana Ramai sekali karena pinggir jalan Wow Ya Ini bangunan baru Tapi di dalamnya ada Bangunan lama Ya Bangunan lama Yang dikenal dengan situs segunung Jadi ini kepundennya segunung Ya Kepunden segunung Menjadi asli Bisa tempat untuk Santai-santai Relax-relax Nah ini para atas Tumpah Matur suhu sangat Sedoyok Rayu Rayu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati